Halo kawan ini lagi panen ya ini hujan-hujanan ini umurnya sudah 30 hari kalau tidak salah penanaman dulu tanggal 20 November sekarang 20 Desember ini tingginya sudah kira-kira 20 cm ada yang 15 cm sudah lumayan atau patut kita panen ini milik siapa ya Pak RT ini namanya Pak RT oh bukan jangan gitu ini milik RT anggotanya ya warga ini termasuk pengurus juga aduh panen panen senang ini lur panennya wow hasilnya lumayan di atas kandi ini belum ditimbang ya mungkin sebentar lagi kalau sudah selesai kita timbang berapa hasil hari ini kebun RT 1 RB2 jangan lupa ini juga belum terkumpul satu lagi wow Pak RT semangat sekali ini rupanya walaupun grimis-grimis tetapi tetap oke oke wih sakeh yek durakeh wek si jiwanya si dong kainnya kecepat iyalah ini ini tanah tangan kayaklah yang mau tanah dong gai ini seneng lah seneng lah seneng lah kalau kainnya kalau kainnya kurang mau bolak kan gai iya jalan jelas sampai pada 6 tinggi wow bukan cuma capcao tapi juga oh popcao lupa-lupa terus ini pohon tomat sudah mengembang ini ini umurnya juga berarti sama ya satu bulan ini sudah tingginya sekitar 60 cm 50 cm ini ada berapa 1 2 wow banyak ini sekitar ada 100 pohon juga ada ini sepertinya terus kesana arahnya iya itu ada pohon terong pojokan sana kalau ini pohon cabai ya ini cabainya wow pohon cabai ini sekitar 50 cm ini rata-rata ada yang 40 cm juga sih wow tanaman ini yang mengelola ya warga-warga RT ini RT 1 RW 2 ini mereka gigih memperjuangkan bagaimana membudidayakan pohon sayuran agar bisa ditanam di sekitar rumah di pekaran-pekarangan yang kosong tentunya ini pohon tomat yang sudah mengembang ya selama ini kami selalu memupuk dengan pupuk NPK ya 16-16-16 ini 16-16 ini kandungannya nitrogen phosphat kalium ini 16% 16-16-16 pemupukan sekitar 10 hari sampai kadang 15 hari kadang juga kalau hujannya deras ya satu minggu karena baru mupuk tadi pagi sorenya kena hujan ini pohon terong ini pohon terong daunnya lebar-lebar banget ini daunnya lebarnya kurang lebih 15 cm kalau panjangnya sekitar 25 cm ini yang paling lebar tingginya sekitar 40 cm ada yang 50 cm juga saya perkenalkan ini tumbuhan cabai 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 ini sudah berumur 30 hari penanamnya waktu di polybag ini polybag ini terdiri atas sekam di campur tanah ini perbandingannya satu sama satu kemudian segumpal ini segumpal pupuk pupuk dari kotoran kambing kalau bahasa jawa itu beribil itu sebelum ditanam itu dikasih air kemudian diurab-urab diaduk sampai agak lentur di dalamnya dikasih air tadi kemudian tanaman yang masih kecil kemudian terus ditaruh disini ditaruh nah setelah umur 30 hari ya segini tingginya ini sekitar 40 cm ini untuk kendalanya paling kalau kita menanam pohon sayur ataupun pohon apa ini ada hamanya ini ini berlubang ini berlubang lubang ini akibat dari dimakan belalang ini belalang ini pada rusak nah itu ini mau diproses penimbang ini menang ini teman ini teman 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 paling ibu ibu iya protein ini apa tadi Pak RT ini? ya, ini lumayan oke iya, 5 kg pun 5 kg pun saon huri nah, terus update apa lagi Pak RT? iya, yang pertama ya ngobong-ngobong-ngobong sih pada kerja bakti iya, di bagian nih kayak badannya kesel cocok mikirannya? iya cocok eh, kita panen perdana lho iya kita panen perdana kita lihat ini iya iya mantap oke, mantap banget sih sip lah 5 kg 1,5 kg on ini caranya tandurannya Pak RT? kalau ada orang siapa mau-mau ini apa keperluan itu? lah, kita caranya itu dibak dibak ibu bukan pada tandur iya iya ibu-ibu pangan keluarga jere pangan keluarga ya pangan keluarga ya saya caranya mau tahu yang mencari tanaman itu ya iya apa ya pak? iya 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 ya tapi alhamdulillah RT kita punya kebun sendiri ya lumayan ya Pak buat kegiatan warga-warga RT 12 ya Pak ya semoga-moga ini berlanjut terus tapi ini musim hujan ya Pak jadi mungkin ya ini jadi di mandan yang tanamannya mandan subur mandan mendukung aja ya ya tapi ya ya kalau tidak bisa ya cepat bosok ya cepat bosok iya tergantung pada tanamannya misalkan capek ya mungkin ya terkadang tanah juga kalau banyak air tanahnya pada bosok ya oke lah demikian ini terima kasih Pak RT eh telah memberikan informasi ya barangkali ada warga yang bertanya-tanya itu ada pohon kok banyak sekali di lingkungan RT itu apa dan siapa dari mana beli jawab saja kebun RT ya ini kebun RT baru ya oke terima kasih Selamat sore Wah ini ada yang mendukung juga ini ada wedang ada pisang dan sebagainya oh bahagianya kita Pakmarso